Spesies reptil dianggap sebagian besar orang sebagai binatang yang menakutkan. Namun komunitas reptil di Bali berupaya mengubah pandangan itu. Dengan sering menggelar sosialisasi, komunitas ini mencoba memasyarakatkan reptil sebagai hewan peliharaan. Berangkat dari hobi yang sama terhadap reptil, komunitas reptil ini menyalurkan pengetahuan tentang reptil kepada masyarakat. Harapannya pengetahuan ini mengubah pemahaman sebagian besar orang terhadap citra reptil adalah hewan yang mencicikan, berbahaya, dan liar yang kerap mengarah pada pembunuhan dan eksploitasi reptil. Dampaknya sangat besar yakni langkanya spesies reptil. Salah satu anggota komunitas reptil Bali, Denny Ruhsadi mengatakan, bagi penghobi reptil seperti ular, kadal, biawak, iguana, dan lain-lain dapat dipelihara. Jika dipelihara dengan baik dan penuh kesabaran, hewan reptil bisa jinak layaknya hewan kucing ataupun anjing. Pemeliharaan dan pola makan bagi hewan reptil harus dibuat senyaman mungkin. Setiap minggu, mereka menyempatkan diri untuk berkumpul bersama sesama pencipta reptil di Denpasar. Mereka berkumpul di lapangan pumputan Badung karena tempat ini ramai dikunjungi masyarakat untuk merekreasi sehingga lebih mudah memberikan edukasi. Mereka selalu membawa ular ukuran kecil hingga besar serta jenis reptil lainnya dengan cara menggendong, melilitkan, ataupun membelainya di hadapan para pengunjung. Susah-susah gampang sih. Kita cuma mengatur suhu pada kandang. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga. Terus setiap pagi sih rutinitas kayak menjemur, terus direndam, dijaga kebersihannya. Biasanya untuk makan sih biasanya seminggu sekali untuk ular-ular atau reptil yang lain. Ya nggak terlalu banyak ngabisin waktu sih. Setiap kita kumpul di sini sih interaksi dari masyarakat cukup baik. Mereka lebih interest untuk memegang, menghandle reptil dan lebih ada kemajuan lah dibanding sebelumnya. Yang mereka takut melihat reptil atau ular, lebih ke sudah mulai berani memegang, mengelus. Beberapa warga Denpasar pun antusias untuk mendekati ataupun sekedar ingin tahu lebih banyak tentang keberadaan reptil. Sebagian besar dari mereka yang mengajak anak-anaknya berekreasi di areal tempat berkumpulnya para penghobi reptil. Biasa aja. Nggak takut? Nggak, nggak takut. Berani megang? Megang nggak berani. Gelit. Reptil ini penting nggak? Penting juga sih, melestarikan lingkungan namanya. Jadi ada yang melestarikan, ada yang mengembangkan. Ini sangat bagus untuk kesimbangan alam. Apa takut nggak? Takut-takut berani sih. Denny Rohsadi menambahkan, mengkonservasi reptil dan memberikan edukasi kepada masyarakat awam adalah salah satu cara menjaga keberadaan reptil di lingkungan sekitar. Dengan seringnya mereka berinteraksi dengan reptil, diharapkan juga masyarakat bisa memelihara salah satu hewan reptil.